Hukum pelakor dengan 3 cara sederhana ini, dijamin kapok, dan simak sampai selesai. 5 Hukuman Terbaik Video tersebut ada yang komen, hukum si pelakornya juga dong? Oke, saya setuju. Tidak fair ya, memang kalau cuma suami yang dihukum, sedangkan si pelakornya tidak. Meskipun terkadang pelakor cuma terjebak dalam cinta palsu. Seperti yang sudah saya jelaskan di video 3 fakta tentang pelakor, untuk selengkapnya bisa dilihat di sini. Tapi yang namanya merembut, apapun alasannya, tetap salah dan harus mendapatkan hukuman. Nah, bagaimana cara menghukum pelakor agar dia kapok dan jerak? Saya punya cara sederhananya. Yang pertama, buat dia kalah. Jika pelakor itu cantik, maka anda harus lebih cantik. Jika pelakor itu perhatian dan sabar, maka anda harus lebih perhatian dan jauh lebih sabar. Intinya, anda harus lebih unggul dibanding si pelakor. Dan salah satu cara agar anda bisa unggul dari si pelakor, yaitu jika anda punya energi aura positif yang lebih kuat dan cemerlang. Nah, kalau dia sudah kalah dan tidak mampu menyayangi anda, maka dia akan pergi sendiri dan kapok untuk mengganggu suami anda lagi. Yang kedua, buat dia malu. Buat dia malu di sini bukan dengan membicarakannya dan mengumbar cerita si pelakor di sosial media yang anda miliki ya. Apalagi cerita itu tidak ada buktinya. Itu justru akan membuat anda malu sendiri nantinya. Buat dia malu di sini adalah buat dia merasa bersalah dan malu dengan perbuatannya. Saya yakin, seburuk-buruknya wanita, pasti dia punya sisi baik loh. Manfaatkan hal tersebut untuk membuat dia malu dengan dirinya sendiri. Dan yang ketiga, buat dia rugi. Biasanya ya, pelakor itu menginginkan suami anda karena dia menganggap suami anda itu bisa membahagiakannya. Konteks membahagiakan di sini bermacam-macam loh. Ada yang konteksnya dalam bentuk materi, artinya dia bahagia dengan uang suami anda. Jika konteksnya ini, maka anda harus bisa menguasai aset, uang, dan kekayaan suami anda. Kemudian jika konteks bahagianya seksual, maka anda bisa mengunci gairah seksual suami. Intinya, buat pelakor ini tidak mendapatkan apapun yang diinginkan dari suami anda. Sehingga dia akan merasa rugi, sudah berhubungan dengan suami anda. Nah, bagaimana? Kira-kira anda bisa kan melakukannya? Mungkin jawaban anda berbeda-beda. Ada yang menganggapnya mudah, ada pula yang mungkin susah. Tapi ingat ya, kunci jika ingin tiga cari berhasil adalah energi aura anda harus lebih kuat dibanding suami dan pelakornya. Oleh karena itu, penting bagi anda untuk melakukan buka aura di sini. Dan cara sederhana untuk melakukan buka aura yaitu dengan menggunakan sarna cincin emas Ratu Aura. Info tentang cincin aura ini, anda bisa langsung hubungi bersama dengan konsultasi di sini. Atau, jika anda ingin konsultasi dan bercerita tentang kesulitan anda melakukan tiga cara yang sudah saya sebutkan tadi, silahkan konsultasi dengan saya dengan menghubungi dengan konsultasi di sini juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.